Ikatan Dokter Indonesia IDI menegaskan izin praktik Dr. Terawan Agus Putranto menjadi wewenang pemerintah. Ketua Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota IDI, Beni Satria menyebut, surat rekomendasi IDI berfungsi sebagai salah satu alat validasi di masyarakat untuk memastikan praktik yang dilakukan dokter terhadap pasien sesuai kaidah etik kedokteran. Beni Satria menyebut, Terawan masih memiliki izin praktik kedokteran hingga Agustus 2023. Namun IDI terus mengingatkan kepada pemerintah tentang pelanggaran etik yang dilakukan Terawan. Selain itu, IDI juga akan mengingatkan ke Terawan terkait tindakannya yang tidak memiliki kaidah ilmiah. Yang bersangkutan izin praktiknya masih berlaku sampai 5 Agustus 2023. Sampai hari ini ya, sampai 2023. Nah kita akan segera menyuratin, kalau yang bersangkutan masih tetap berpraktik, ini kan kembali lagi ranah praktik, ranah izin praktik adalah ranahnya pemerintah. Kita tetap akan mengingatkan pemerintah, kita akan tetap mengingatkan yang bersangkutan terkait tindakan yang dilakukan, terutama tindakan-tindakan yang tidak memiliki evidence-based, yang tidak memiliki kaidah ilmiah atau bukti-bukti ilmiah, sebaiknya tidak dilakukan. Menanggapi kisruh ini, dokter Terawan mengatakan dirinya masih sangat bangga dan merasa terhormat berhimpun di IDI. Ia mengimbau teman-teman sejawat dan yang lain agar bisa menahan diri untuk tidak menimbulkan kekisruhan publik. Pelanggaran etik berat oleh Terawan terkait dengan pengobatan stroke ischemic chronic, melalui metode diagnostik digital subtraction angiography atau DSA yang biasa disebut dengan cuci otak, yang dilakukan Terawan sejak Juli 2014. Ketika itu, metode tersebut belum memiliki bukti ilmiah kedokterannya. Beberapa pesohor pernah melakukan pengobatan cuci otak ini dan mengklaim kondisinya membaik.